Halo teman-teman jumpa lagi dengan saya Oke di video kali ini saya akan memberikan solusi kepada kalian ya di sini saya mendapatkan request dari teman-teman subscriber yaitu cara untuk mengatasi tidak bisa membeli paket internet melalui aplikasi myim3 biasanya teman-teman di video saya yang telah lalu saya menyarankan kepada teman-teman untuk menghubungi ini teman-teman menghubungi indria jadi icon orang yang ada di pojok di sini tapi di sebagian aplikasinya teman-teman tidak ada ini teman-teman ya tidak ada gambar orang yang ada di pojok sini tidak ada teman-teman jadi bagaimana untuk mengatasi agar kita tetap bisa membeli paket internet jadi caranya sangat mudah teman-teman ya jadi jangan bingung ketika kalian tidak menemukan ini butuh bantuan ya atau menghubungi indria melalui icon yang ada di pojok aplikasi myim3 jadi teman-teman jangan khawatir disini saya akan memberikan solusi lain bagaimana solusinya silahkan teman-teman tonton dan simak video ini sampai selesai Oke teman-teman langsung saja kita ke tutorialnya Oke teman-teman caranya kalian langsung saja menuju ke bagian pojok teman-teman di garis 3 yang ada di pojok kanan bagian atas aplikasi myim3 ya kita klik seperti ini nah ketika sudah muncul teman-teman Scroll saja Scroll terus teman-teman nah kemudian di bagian informasi teman-teman pilih saja di bagian bantuan Oke teman-teman kalian disitu klik saja bantuan oke kita tunggu nah setelah muncul seperti ini kalian langsung saja pilih di bagian ini teman-teman pengaturan myim3 silahkan kalian klik saja nah seperti ini nah disini ada beberapa pilihan teman-teman ya di sini pertama ada setting akun kemudian ada pembelian paket kemudian masuk atau login kemudian ada aktifasi paket yang terakhir hapus charge nah disini teman-teman pilih saja di bagian ini yang kedua teman-teman pembelian paket ya karena kalian tidak bisa beli paket maka kita pilih di bagian pembelian paket Oke kita coba kita klik ya Nah jadi seperti ini teman-teman ketika sudah muncul seperti ini teman-teman pilih saja di bagian sini Kenapa pembelian paket yang saya lakukan gagal Nah silahkan teman-teman klik saja Nah maka kalian akan ditunjukkan seperti ini Nah teman-teman hubungi indria langsung jadi kalau icon ini tidak ada teman-teman langsung pakai cara yang saya sampaikan bagian yang terbaru ini kalian langsung pilih di bagian ini ya hubungi indria melalui langkah-langkah tutorial yang saya berikan tadi atau teman-teman langsung bisa ngeklik di sini pembelian paket ya langsung keluhan apa yang teman-teman alami di pembelian paket melalui aplikasi my entry Oke teman-teman seperti itu tadi solusi lain kalau kalian tidak menemukan ikon orang yang ada di pojok bagian bawah untuk bisa membeli paket di melalui aplikasi my entry Oke semoga tutorial ini bermanfaat bagi kalian semua dan jangan lupa nantikan video-video saya selanjutnya Terima kasih Terima kasih